Intro Taiwan kembali mencatat nol kasus baru tanggal 28 April Pasien yang telah dibebaskan dari karantina berjumlah 307 orang Untuk menekan potensi penyebaran pandemi setelah keluar rumah sakit Setiap penderita harus didiagnosis negatif selama 3 kali baru boleh meninggalkan rumah sakit Namun CECC telah memverifikasi pasien pertama di Taiwan yang kembali terjangkit setelah 3 kali didiagnosis negatif Ia kembali terdiagnosis positif dan masih dirawat di rumah sakit CECC berasumsi potensi penularan oleh kasus pasien yang kembali terjangkit setelah 3 kali diagnosis negatif tidak tinggi Namun pihak dokter memiliki pandangan berbeda Selama masih hidup virus masih berpotensi menular Ordidor adalah seorang perawat asal Filipina di Inlin Lewat media Facebook ia mengecam kebijakan penanganan pandemi dari Presiden Duterte Ia bahkan hendak menampar bila Duterte berada di hadapannya Ia mendapatkan peringatan dari kantor perwakilan Filipina di Taiwan untuk menghapus artikelnya Pihak POEA mengecam bahwa penyebaran berita palsu merupakan tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan Ordidor dideportasi Ordidor telah menghapus video klip tersebut namun ia menolak untuk merekam pernyataan maaf Terkait isu deportasi Ordidor oleh pejabat Meko, asosiasi reporter Inlin dan asosiasi petani menyuarakan kecaman mereka serta mendukung Ordidor Kemenlu Taiwan menyatakan bahwa PMA di Taiwan memiliki hak setara dengan warga Taiwan termasuk kebebasan berpendapat Setiap negara hendaknya menghormati hal ini Wang Ingta merasa bahwa Kemenlu, Dirjen Imigrasi Nasional maupun Kementerian Ketenaga Kerjaan harus berpegang teguh kepada kedaulatan mereka untuk melindungi kebebasan berpendapat dan tidak boleh menuruti keinginan pemerintah Filipina untuk semena-mena memulangkan PMA Cuaca hari Selasa mulai menghangat CWB memprediksi suhu bulan April tahun ini cenderung dingin Suhu hingga 26 April rata-rata mencapai 23,11 derajat Celcius merupakan suhu terseduk di bulan April selama 24 tahun terakhir Suhu pada musim hujan plump diprediksi hangat Curah hujan bulan Mei cenderung sedikit dan akan meningkat pada bulan Juni Curah hujan musim hujan plump cenderung melambat dalam beberapa tahun terakhir Sebagian faktornya adalah pemanasan global Kawasan tengah dan timur akan kembali mengalami musim kering Warga diingatkan hemat dalam menggunakan air Suhu pada liburan tanggal 1 Mei mendatang diprediksi panas dengan potensi hujan petir pada sore hari Sejumlah PMI yang bekerja di Kuala Lumpur mengeluh penanganan pandemi setempat yang mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan namun tak dapat kembali ke Indonesia Sehingga harus bergantung kepada bantuan kelompok relawan Akibat kontaminasi klaster yang terjadi di asrama PMA, Singapura segera mengubah pusat pameran Changi menjadi rumah sakit terbuka yang dapat menampung 4.000 penderita Grup pertama masuk tanggal 25 Semuanya adalah pekerja asal Bangladesh dan Indonesia Mereka ditempatkan di kamar berkapasitas 8 hingga 10 orang dengan rak plastik dan kipas angin Mayoritas penderita yang diisolasi di pusat karantina Changi memiliki gejala ringan Setiap kamar dilengkapi dengan alat medis Setiap pasien dapat memeriksa kondisi kesehatan mereka 3 kali sehari Untuk mengurangi interaksi, robot digunakan untuk menyediakan makanan dan sarana video kamera Karena saat ini adalah bulan puasa umat muslim, pasien yang hendak beribadah di rumah sakit ini harus mengenakan masker dalam jarak aman antar umat Total populasi Singapura berjumlah 5,7 juta jiwa dengan total 14.423 kasus hingga tanggal 27 Kasus baru sebagian besar berasal dari PMA yang tinggal dalam asrama Otoritas tempat telah memperpanjang masa lockdown hingga 1 Juni Yang meliputi penutupan sekolah dan industri layanan serta mewajibkan PMA tinggal dalam asrama Terima kasih telah menonton!